Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa, Oma Balik lagi teman-teman di ngobrol Ngobrol bareng langga, hari ini momen yang sangat luar biasa sekali Jadi, tadi orang di belakang panggung Sekarang masuk ke depan kamera Oke, saya perkenalkan dulu Oma Ros, luar biasa Oma, damang Oma? Damang, Oma kan langga Alhamdulillah sehat Jadi, momen ngobrol hari ini masih di sponsori oleh Rikolat, teh Rika Coklat dengan 30 baran rasa Silahkan bisa langsung di Cimalaka Luar biasa Oma, kita sambil makan, Oma, ya Boleh Santai aja Ini rasa mede Kayaknya, Oma udah makan ini, ya? Udah, jadi nyobain Nggak bilang-bilang dulu sama langga Luar biasa Ini produk sponsor Jadi, memang harus hidup dimakan Luar biasa sekali Jika itu langga lapar Jangan bilangin, Oma Jadi, ini merupakan coklat varian rasa jamu mede Oma, sambil Tumpul cicip, Oma Bagaimana rasanya, Oma? Enak banget Luar biasa Enak banget, teh Rika Terika temen saya di Iwapi itu Itu langga baru tau loh Ternyata teh Rika itu Bagian dari Iwapi juga? Iya, bagian dari Iwapi Banyak anggota Iwapi pengusaha Wanita-wanita hebat Iya, keren Keren di sini Enak Ini ummede ini keren Iya Luar biasa Ini terika ya Aku udah nyoba loh Terika udah Luar biasa enak, Oma ya? Enak banget Luar biasa Oma, sambil kita Lanjutkan video Kan gini loh, Oma Langga ketemu dengan Oma itu Ini masih di misri Kapan sih, langga lu? Ketemu dengan langga itu Di kajian ya Di lari, Mbak? Iya, di kajian lari, Mbak Oh, di lari, Mbak Dan tadi dilanjut sama Bunda Yayet Bahwa Setelah di lari, Mbak Ketemu di Kerjasama Dinas Kesehatan Ulang tahun Ulang tahun kesehatan Kita kerjasama Dinas Kesehatan Sama Iwapi Nah, di situ Kita berhak-hak-hak lagi Sama langga Berlanjut-berlanjut Hingga sekarang Luar biasa Luar biasa, Oma Oh iya Kita Khusus Terima kasih kepada Pila Putri Cetengah Tadi ada support Cuma mungkin Belum ditampilkan di sini Tapi nanti Kita buat video khusus Dengan mereka Dengan teman-teman Dari Pila Putri Cetengah Oma Dulu Waktu Yang ngata Oma ya Mohon maaf Kalau salah Pada tahun 2019 Ada acara Kelariba Sama kerjasama H&M Sama Umi Alia Sama Pak Ustaz Hisam Oh iya Di Hotel Kencana Jaya Iya betul Teha Aida bilang Semua makanan Disupport oleh Boga Rosa 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 Boga Catering Luar biasa Ini loh Oma Kalau kita bicara makanan Dengan porsi yang segitu Luar biasa Kan kalau besar nomina Gede Oma Gede sekali Apalagi Snacknya Tumpengnya Kemudian juga Perasmanannya Sehingga yang kemarin Nasi boxnya itu kan Ratusan Oma Iya Oma gak rugi Ya Enggak sih Kita kan berhitung juga Alangga Usaha kita juga harus Ingat ya Harus ada Sodakohnya Supaya Yang apa Kita dapat itu Barokah Gitu ya Enggak Melulu usaha Aja gitu Jadi Sekian persen Harus ada Buat beramal Begitu Supaya usaha kita Tetap berjalan Walaupun Kadang-kadang ya Usaha itu Naik turun Ada Naik Ada turun Kita sebagai pengusaha Udah biasa ya Naik turun Karena memang Mungkin Namanya juga usaha Gitu ya Pasti Pasti ada perjalanan itu Tapi kalau Bukan yang usaha Itu gak mungkin lah Masa usaha Naik turun terus Gitu ya Oh iya Oma mohon maaf Miknya Oma melihat kesana Miknya di kiri Oh gitu Jadi gak nyambung dong Tapi semoga Suaranya masuk Oke Mohon maaf Kalau ada Keresek-kersek Oke Oma Nah gitu Luar biasa Iya gitu Alangga Luar biasa Luar biasa tepuk tangan buat Oma Jadi gini loh Oma Kalau Langga ya Mungkin ngasih Misalnya nanti untuk Satu orang makan lah gitu ya Omanya Ya Oh Oma ngasih Sampai ratusan orang Waktu-waktu itu Dan hampir mungkin Sembulan sekali Oma gak apa-apa panas Enggak Gak apa-apa Luar biasa tepuk tangan buat Oma Jadi kan itu memang Langka sekali Luar biasa sekali Dan itu langga terima Oma Terima kasih Semoga menjadi aman yang luar biasa bagi Oma Amin Semoga usaha Bogar rosanya Rosa boganya Rosa boganya Tamal luar biasa lagi Rosa itu ada artinya loh Oh iya Rosa itu Rosa boga itu Rosa boga nanti kita bahas Oma ya Terima kasih buat Oma luar biasa sekali Telah memberikan yang sangat-sangat luar biasa kepada Alangga Khususnya dan juga kepada teman-teman di Lariba dan lain-lain semua Amin Oke Oma Kita kan sedikit ngobrol lebih panjang Oma ya Mengenai Boga rosa catering Rosa boga catering Kok langga rasa boga rosa aja ya Rosa boga catering Rosa boga catering Alamatnya di Cimak di Situraja Di Situraja Mohon maaf Di pasar Situraja Belakang pasar Situraja Belakang pasar Situraja Luar biasa Apa yang ada di rosa boga catering Oma? Ceritanya seperti apa Oma hingga sampai sekarang? Dari awal dulu ya Waktu itu Tahun Waktu itu tahun 1994 Iya Saya berdiri dari 1994 Anak pertama kami lahir Tanggal 1 Januari 1 Januari Iya Tapi Kita mendirikan catering itu Tanggal 6 Oktober 2000 Jadi bukan 1994 ya Eh bukan 1994 Bukan 1994 Jadi 1995 Cuma 5 Iya Jadi udah lama lumayan ya Udah 25 tahun kita berdiri Sangat senior sekali Oma Jatuh bangun udah kami rasakan Luar biasa Sampai ada titik Terendah Terendah banget Oma pernah merasakan titik terendah? Pernah Merasakan titik terendah Ya udah Seperti itulah Oke Siap Oma luar biasa Gini loh Oma Langa kan Kalau dengan Oma kan Say hello sering Ya Say hello sering Jadi memang kan Belangga belum berani juga Untuk ngobrol lebih dalam lagi Mengenai rasa boke keteringan Juga mungkin lain-lain semua Oma Yang alangga tau Oma ya Ketika Ada yang pesen Misalnya Oma Saya pesen Seribu box Seribu box Untuk seribu orang Kan DP dulu Iya DP 50% ada Oma? DP berapa? DP 30% 30% Pada hari H Oma saya gagal nikah Hmm itu Itu Alangga dapatkan cerita itu Misalnya ya Oma ya Dari teman-teman yang lain Yang memang Itu kan Luar biasa Itu bagaimana Oma mengantisipasinya Oma? Jadi Setiap perusahaan Memang ada Aturannya ya Kalau di Rosaboga Ketering Uang yang 30% itu Bisa kembali Tapi dengan Makanan Yang kita kembalikan itu Makanan Jadi tidak berupa Tidak berupa uang Oh jadi maksudnya Jadi selma Ibaratnya Beli ke kita lah gitu Oma ya Nanti kalau Misalnya Kan nikah Nggak mungkin gagal loh Suatu saat dia nikah Lagi Nikah lagi kan Nikah gitu Ada acara pernikahan Ya Disitulah Kita bisa mengembalikan Gitu Daripada Angus kan Daripada Angus Mendingan Dimana kita Membutuhkan Yang hajat Membutuhkan Misalnya Ada aja barang Gitu Oh iya Oh iya Kang Langga Rosaboga Rosaboga itu artinya Rosaboga itu artinya Rosaboga kuat Rosaboga kuat Oh iya Rosaboga kuat Rosaboga kuat Boga makanan Jadi makanan yang kuat Insyaallah Insyaallah termasuk yang Punyanya juga kuat Tahan mental Luar biasa tebuk tangan buat Oma Oh iya Rosaboga itu bukan rosaboga Tapi rosaboga kuat Bukan rosaboga Bukan Kalau rosaboga Dunga ros Tahu gak Kan loba cucukan Bisi nyucukan ke batu Ulah Ulah gitu Luar biasa Itu kan Angga baru tau loh Jadi memang Oh iya Rosaboga kuat Rosaboga Bukan ros Tapi rosa Iya rosa Oke rosa Itu kuat Kata bahasa Indonesianya Kalau bahasa Sunda Kuat Iya Rosaboga Singkuat Makanan yang kuat Makanan yang bisa disajikan Awet Gitu Bisa dirasakan Di masyarakat Sampai dari Tingkat bawah Ketingkat atas Gitu Luar biasa Ini loh Oma Yang tadi kan Istilah nama Yang Jadi kan gini Oma Kalau langga 30% Langga nikah Pesan catering ke Oma Oma mau pesan Seribu porsi Langga kasih 30% Berarti kan 30% Taruh lah sekian puluh juta Oma ya Langga gagal misalnya Misalnya gagal Kan sebenarnya Oma yang rugi loh Ya Emang Oma yang rugi Tapi Jadi Gini ya Kalau Uang itu dikembali Apa Memang kalau langsung Uang yang dikembalikan Kita rugi banget Tapi kalau Barang jadi Barang yang udah jadi Gitu Ya setidaknya kita adalah Sedikit keuntungan Gitu Makanya Saya gak bisa mengembalikan Uang Tapi kalau mengembalikan Berupa makanan Sebanyak misalnya 30% Ya boleh Oke Karena saya gak mau ya Gak mau Uang yang gak halal Jadi Pengennya Kalau ada yang pesan itu Rezki kita itu Barokah ya Barokah buat Keluarga kami Juga enak buat Yang si pemesan Gitu Makanya aku mah Enggak kayak Kayak banget Kayak orang lain Udah tenar Asik Tapi ya sederhana aja Asik Tapi tetap melaju Tetap melaju Itu luar biasa sekali Pelan tapi Masih sampai Pelan tapi pasti Luar biasa Karena Omanya kan Kalau kita bicara catering kan Itu kan belanja Itu puluhan juta loh Iya bener Alangga Paling mahal Oma pernah belanja Berapa puluh juta Aku pernah belanja Sampai 60 juta Itu modal loh Itu modal loh Jadi modal 60 juta itu untuk Dua ribu lima ratus Porsi Dua ribu lima Iya Itu hajatan Nahan omas Sampai dua rupiah Itu mah Buat dua tempat Misalnya Buat tiga tempat Gitu Alangga Bisa kali belanja 60 juta Iya Pernah 60 jutaan Berarti Kalau untuk beras Itu berapa kinta loh Untuk beras itu Dua kinta setengah Oke Yang luar biasa itu Gini loh Teman-teman ya Kalau teman-teman Perhatikan Perasmanan ya Perasmanan Berarti kan ada nasi Pauk segala macam Dengan porsi Kurang lebih Seribu aja Seribu porsi Segede apa Masak Langsung Gas Berapa puluh Kilo Kalau dilihat Sama yang awam Kayaknya segini Tapi kalau Udah dilaksanakan Kita yang masak Gak banyak Gak banyak-banyak Untuk seribu Untuk seribu Porsi itu Cuman Sepuluh orang Iya Sepuluh orang Seribu porsi Yang masak Hanya sepuluh orang Iya Tapi untuk kru Untuk kru semua Untuk kru semua Itu Dua puluh enam orang Oh ya Sama yang Apa namanya Untuk Penyajian Writers Gitu Koki Iya Dua puluh lima orang Iya Berarti yang Yang masak Sepuluh orang Yang masak Sepuluh orang Segede apa Masih penasaran Segede apa Itu Langsung Yang omak Gede Itu Masuknya ya Langsung 12 kilo 12 kilo Iya Berarti Lebih dari Satu kali Masak nasi Ya omak Iya Berarti Kalau misalnya Besok kita mau Ada acara Resepsi nikahan Misalnya tarolah Sekarang hari Rabu Besok hari Kamis Berarti Otomatis Dari mulai Sore Kita masak Enggak lah Kalau masak Sayuran Ya dari Sore Kalau masak Nasi Dari jam Dua Dua Pagi Keburu Ya keburu Karena udah biasa Itu yang masak Nasi Itu ya Dengan Kita itu Udah hampir 20 tahun Enggak ganti Enggak ganti Enggak ganti Pegawai di rumah Ada yang Udah 13 tahun Udah ada yang 11 tahun Kita Enggak ganti Pada betah Itu keren Luar biasa Yang praktik Aja Anak SMK Pariwisata SMK YPPS Tetap Boga Malah Pada Langsung Langsung Bisa Langsung Disini Luar biasa Jadi memang Aku kayak kekeluargaan Aja Di rumah Jadi memang Pernah juga Mungkin ada Keluarga yang Masak Di rumah Tapi kan Paling Barter 50 100 lah Paling maksimal Mungkinnya Oma 1000 Orang 10 Orang Bisa Kita 500 Orang Untuk 500 Porsi Kita 5 orang 500 Porsi 5 orang Ya Karena kan Sekarang Udah Canggih Daging Udah Ada Yang Dipilet Terus Kita Masak Yang Simple Simple Kalau Perasmanan Enggak Ribet Ribet Kayak Di Lembur Atur Kalau Di Lembur Oma Papaisan Yang Gitu Kalau Disini Simple Simple Kalau Pesanan Yang Banyak Kita 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 Karena Rosaboga Ketri Punya Cita Rasa Tersendiri Kita Ngambil Apa Rasa Itu Gimana Pasaran Kalau Orang Sumedang Lidah 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 Nggak Nggak Luar Negrian Gitu Itu Paraya Gitu Enak Senanaun Yt Kadang Kadang Kita Ngambil Nih Harus Harus Tahu Pasaran Gini Kalau Rasa Orang Sumedang Seperti Apa Kalau Di Bandung Apa Gitu Saya Suka 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 Lihat Pasaran Dulu Gitu Rasanya Maunya Seperti Apa Gitu Kalau Orang Sumedang Dikasih Ini Kan Kalau Nggak Tahu Nggak Tahu Rasa Malah Bila Nggak Enak Padahal Memang Itu Resepnya Seperti Itu Gitu Padahal Memang Resepnya Seperti Itu Rasanya Harus Seperti Itu Kan Harusnya Gitu Makanya Kalau Rasa Boga Kita Ngambil Rasa Orang Sumedang Gitu Luar Biasa Oh Ya Oma Luar Biasa Oma Mohon Maaf Sponsornya Jatuh Ya Perjuangan Gini Loh Oma Kalau Kita Bicara Rasa Kan Luar Biasa Rasa Boga Catering Luar Biasa Penyajian Juga Keren Keren Loh Oma Witer Bagus Dan Kemudian Juga Porsi Yang Seribu Dan Itu Sampai Sekarang Masih Kaget Sampai Seribu Orang Itu Berarti Kalau Misalnya Ada Yang Pesen Lebih Dari Seribu Itu Bisa Bisa Kita Kemarin Waktu Bulan Agustus Kan Sebelum Pandemi Kita Udah Ada Yang Pesen Udah Yang Boking Boking Bulan Agustus Aku Kembali 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 Alangga Yang Boking Boking Yang Uangnya Udah Aduh Lir Pisah Yang Udah Boking Kan Selama Pandemi Kita Empat Bulan Lima Bulan Gak Dapet Job Yang Sebelumnya Kita Udah Dapet Job Bulan Agustus Harus Kita Bayar Ada Satu Hari Itu Sampai Lima Orang Yang Retur Lima Yang Kita Harus Bayar Lima Job Sehari Ada Lima Job Kita Di Rancak Kalong Wado Cimalaka Sabri Sama Di Rego Kemalikan Uangnya Bukan Dikembalikan Uangnya Biasa Masak 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 Jadi Lima Job Itu Satu Hari Serius Serius Makanya Aku Berdoa Banget Pas Malam 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 Semoga Semuanya Lancar Pas Tepat Waktu Ini Ujian Buat Saya Kalau Ini Berhasil Berarti Akan Dinaikkan Derajat Saya Di Tahap Catering Catering Rosaboga Berarti Mampu Ternyata Alhamdulillah Semuanya Tepat Waktu Jam 6 Setengah 6 Udah Pada Nampai Di lokasi Jam 7 Udah Prepare Semua Alhamdulillah Responnya Responnya Juga Baik Alhamdulillah Itu yang selalu Saya syukuri Alhamdulillah Ujian Terpah Sampai Sekarang Masih Namanya Manusia Terus Di uji Terus Di uji Terus Di uji Alhamdulillah Saya Yang saya Cintai Selalu Men support Sahabat 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 Termasuk Langga Oke Luar biasa Terima kasih Perasaan langga Support Cuma Sampai Makan Doang Bener Tapi Ini Yang suka Ini Tes Punya Nih Benar biasa Oma Jadi memang Langga Kagum Sekali Sama Oma Artinya Dalam kondisi Tertentu Oma Masih Ada Kesempatan Untuk Berbagi Dan Berbaginya Itu Teman-teman Bukan Seperti Saya Yang 2000 5000 10 000 Gitu Ratusan Box Nasi Box Itu Waktu itu Alhamdulillah Memang Harus Dikeluarkan Karena Waktu itu Kita Dapat Job Berapa Gitu Ada Hampir 5000 Emang Kita Harus Dikeluarkan Satu Bulan Itu Ada 5000 Porsi Kita Kan Harus Ngeluarkan Alhamdulillah Gitu Ada Hak Yang Harus Dibagikan Makanya Insyaallah Saya Insyaallah Saya Selalu Konsen Saya Selalu Setiap Hari Jumat Insyaallah Saya Juga Suka Rajin Rajin Berbagi Insyaallah Bukan Ria Tapi Ini Untuk Motivasi Menginspirasi Banyak Orang Untuk Memotivasi Gitu Kita Juga Kita Juga Rasabaga Rosabaga Keting Kita Nyimpan Lemari 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 Di Masjid Nasih Gratis Ya Nasih Gratis Di Masjid Agung Sitraja Walaupun Mungkin Selama Pandemi Ini Karena Yang Jumatannya Jarang Gitu Saya Kasih Ke Tukang Ojek Yang Pindah Jadi Gak Di Masjid Saya Gak Sih Tukang Ojek Yang Ada Disitu Raja Misalnya Pengkolan Cikadu Pengkolan Ambit Gitu Alangga Walaupun Gak Banyak Sekarang Gak Banyak Yang Dulu Sedih Sih Karena Kondisi Seperti Ini Yang Allah Berikan Untuk Introveksi Diri Kita Alangga Apapun Yang Terjadi Memang Kita Harus Menerimanya Walaupun Saya Juga Kesulitan Kesulitan Alangga Sulit Banget Aku Jalan Keluarnya Gimana Tapi Insyaallah Mudah Mudah Membelikan Suatu Satu Yang Terbaik Buat Kita Alangga Bismillah Keren Itu 5.000 Dalam Waktu Sehari Itu Gag Gempor Bukan 5.000 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 Itu Jumlahnya Cuman 2.500 Total Total 2.500 5.000 5.000 5.000 Yang Yang Oma Gak Terpikirnya Gini Aku Mampu Gak Soalnya Yang Satu Wado Kan Banyak Wado Belum Kita Ngantar Ke Ranca Kalau Tung Tung Terus Ke Cimalaka Regul Sama Asabri Makan Dekat Kita Ramada 5 5 Hanya Untuk Pengiriman 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 Iya Begitu Alangga Tapi Alhamdulillah Dengan Tim Yang Solid Tim Yang Solid Karyawan Karyawan Yang Setia Membantu Oma 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 Alhamdulillah Kita Berhasil Luar Biasa Tapi Oma Boleh Nggak Disebutan Teman-temannya Oma Yang Jadi Tim Kru Untuk Oma 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 Yang Pertama Anak Saya Nikita Kakak Nikita Makasih Ya Abang Ucok Juga Anissa Juga Acucu Acucu Pak Didi Pak Didi Teh Iis Maw Iwi Terus Nyititin Nyikmai Oh Ya Yang Paling Usro Usro Asandi Juga Terima Kasih Eko Terus Ahari Pak Agus Siapa Siapa Lagi Oh Ujang Ujang Dari Alumni Satu Alumni Dengan Oma Terus Arul 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 Juga Inces Ada Inces Inces Dedek Terus Siapa Ya Allah Rang Rancak Kalong Teh Alam Biasa Keluarga Poko Terima Terima Kasih Udah Sukut Saya Terus Ustad Dede Juga Yang Di rumah Santri Santri Terima Kasih Yang Selalu Mendonakan Saya Terima Terima Kasih Tepuk Tangan Udah Mau Pincang Pincang Apalah Langa Yang Justru Terima Kasih Diberikan Kesempatan Untuk Ngobrol Untuk Yang Memang Ser Yang Memang Kan Oma Langa Ada Sehat Udah Udah Gitu Dan Diendingi Oleh Makam Ada acara Apa Oma Semuat Makan Jadi Keren Luar Biasa Sama Oma Tapi Gini Loh Ada Banyak Hal Yang Ketika Ibu Yang Lain Setelah Bekerja Dia Mungkin Lebih Memilih Untuk Mungkin Sosmed Mungkin Apa Mungkin Apa Tapi Oma Luar Biasanya Itu Adalah Waktu Langa Ke Situraja Kantor Apa Serikandi Pemuda Pancasila Kau Pada Semudang Luar Biasa Pemuda Pancasila Lariba PPA Iwapi Iwapi Gow Juga Gow Juga Semara UMKM 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 Serikandi 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 PP juga Ada PPM Terus Komunitas Forum Ketua Organisasi Kebupaten Luar biasa Asipa juga Yang Ketering itu Siap Oh iya Aliansi Saya juga Di Aliansi Aliansi Kalau Aliansi Yang ketering itu apa namanya Oh itu APPS 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 Jari tang langa Sampai gak cukup lagi Luar biasa Jadi gini loh Oma ya Langa Ibu-ibu ya Contoh lah Ibu-ibu atau Mama Bekerja Lelah Mereka akan melakukan Mungkin istirahat Tidur Atau mungkin juga Lihat cek HP Dan mungkin istirahat Tapi kan Oma malah justru Sibuk acara ini Ikut acara ini Berkarya di acara ini Malah jadi pengurus juga Malah jadi Bagian pemimbing juga Pembina juga Anggota juga Itu Oma gak Gak habis-habis baterai Oma Alhamdulillah ya Kadang malu loh Kan gini Alangga Dengan silaturahmi Dengan silaturahmi Rezeki kita Bertambahkan ya Banyak relasi Banyak teman Gitu Insya Allah Dengan cara itulah Yang bisa Oma lakukan Untuk promosi Promosi usaha Catering Catering Oma Alhamdulillah Kalau kita tinggal aja Di rumah Gak akan Gak bisa Gak akan berkembang Apalagi Saya tinggal disitu Raja kan Ini Natabene-nya Sedikit jauh Dari pusat kota Terus Oma juga Gak Gak paham banget ya Apa Sosmet Sosmet Gitu Luar biasa Ya itulah Lebih baik kita Peace to peace Silaturahmi Lebih bagus kan ya Gitu Alangga Aku yang bukan Siapa-siapa Tapi aku kenal Dengan siapa-siapa Luar biasa Sekali Oma Inspiratif sekali Saya bukan siapa Tapi saya bisa kenal Dengan siapa-siapa Ya gitu Saya bukan siapa-siapa Tapi kenal dengan siapa Termasuk Kenyalangga Termasuk sama yang punya Vila Putri ini Luar biasa Aku gak kenal Jadi kenal kan Alhamdulillah Alhamdulillah Kita banyak lagi sodara Gitu Oh iya ini Oma Ada satu hal Momen lucu Ketika langat dengan Oma Dan grup-grup lari Kan pada waktu itu Gak tahu Pak Totong Atau mungkin Ustadz Erwin Yang posting Sebut saja tentang poligami Ramel gitunya Biasalah Bapak-bapak Ramel ngomongin Dan Oma diakhiri Dengan statement luar biasa Bangasok narikah deh Tapi keterin tiabdi Ya betul Keren loh Jadi sokerah Mohonika nikah deh Tapi ketepnya Keterin tiabdi Keterin tioma Keterin tioma Iya betul Pak Erie Pak Erie Pak Hasan Pak Totong Kemudian juga Erwin Ya omongin Ya sokerah Pak Erie Tipayun Pak Ketua Tipe Sengarupa Bangasok Geranarikah deh Gatuh Gatuh Keren loh Luar biasa sekali Inspiratif sekali Jadi memang Kemarin juga kan Ini Ada cerita ya Ketua Ketua aliansi Di APPS Loh kemarin ya Aku habis Undangan dari ini Katanya Dari Garut Itu acaranya Pernikahan Temen dekorasi Semua Acara itu Dari Pendor-pendor Jadi sumbangan 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 Gimana kalau kita juga Di Sumedang Ikut seperti itu Boleh lah Pak Ketua Asal Oma duluan ya Yang Gratis Yang disumbangin Sampai sumbanya ketawa Waduh ini Oma Iyalah Boleh-boleh Oma yang nikah dulu Saya Jumbang-jumbang Oma yang duluan Kita jumbang-jumbang Waduh Luar biasa Karena Kalau Oma ya Orangnya gimana Dengan Dengan Seumuran Oke Dibawa juga Oke Gitu ya Kita Oma mah gak Delitan Ayo aja Gitu Biasa Luar biasa Jadi teman-teman Yang udah menikah Mau menikah Gak direkomendasikan Cuman lebih Maksudnya Daripada Pusing-pusing Di pusing-pusing Catering Yang belum nikah Segera nikah Cateringnya Oma Yang udah nikah juga Yang Yang mau nikah Jangan Sangat gak direkomendasikan Tapi Mungkin saja terjadi Mungkin saja terjadi Tetap hubungi Oma Untuk cateringnya ya Luar biasa Disitu aja Belakang pasar Luar biasa Oh iya Kemarin langah kan Ke Oma Waktu kan kita Jadinya mas Oma Cuman Oma ternyata ke Cirebon Kita langah Mohon maaf Oma Gak Cek Gak Apa namanya Gak Konfirmasi lagi Jadi lokasi ini Sangat-sangat Luar biasa strategis Teman-teman silahkan Masuk ke pasar Situraja Pojok Kanan Ujung ya Iya Dan itu luar biasa loh Itu rumah Di pasar Itu mahal loh Bapak sih Beneran Ingat pasar itu Paling Tempat yang paling mahal loh Tapi Oma Rumah disana gitu Waduh Mahal sekali Oma Luar biasa Teman-teman bisa langsung Menghubungi Oma Di pasar seturaja Atau nanti Bangah boleh cintukan nomor Oma Boleh Nomor Oma Cintukan di kolom deskripsi Jadi teman-teman yang ingin konsul Ingin ngobrol tentang Catering Kemudian juga Karena catering Oma itu Gak untuk hajatan Pernikahan loh Untuk kantoran Yang kantoran juga bisa Hitanan Yang? Hitanan Sukuran Hitanan Sukuran Eka juga Eka juga bisa Kemudian juga Ulang tahun Ulang tahun juga Dan bukan hanya Makanan Rasmanan loh Bukan hanya nasi boks Karena ada juga Tumpeng Nasi liwet juga Nasi liwet juga ready Dan itu semua ada di Oma Jadi teman-teman yang ingin tahu Bagaimana nikmatnya Masakan dari Rosa Boga Catering Saya akan langsung hubungi Kontakt di bawah Teman-teman Langsung ngobrol Langsung dengan Oma Rosa Atau mungkin bisa langsung Main ke rumah Oma Di pasar belakang Pasar Seturaja Kalau tinggal sebut Nama Oma Rosa Semua orang pasti udah kenal Baru bisa tepuk tangan Buat Oma Keren sekali Oma Karena memang That's amazing Jadi betul ya Soke emang asak Nari kadi Tapi Ketir-kati Oma Ingat loh Sampai sekarang Luar biasa Oma Waktu masih banyak Oma nih Gak makasih Ada yang lain yang nunggu Di belakang Luar biasa Jadi memang Kita hadirkan Spesial untuk Oma Yang tadinya kan Biasanya kita 40 menit 35-30 Oma mungkin Gak kita 5 menit aja gitu Wah Digit banget Oma Jadi kan Untuk perjalanan Karir Oma ya Karena kan gak Semuanya Seperti Jalan tol yang mulus Iya betul Atau mungkin juga Lancar Pasti banyak tantangan Yang pernah jadi Sebut Oma gak perlu cerita Oma ya Maksudnya Yang memang Pada posisi Kapan Sampai Oma merasa Tadi kan disebut Bahwa Titik terendah itu Sampai seperti apa Oma Titik terendah itu Tahun 2010 Oke itu Berarti mungkin 10 tahun lalu Oma Itu apa yang terjadi Oma 2010 Oma ditipu Atau barang-barang rusak Atau 2010 Terus 5 tahun 5 tahun Kemudian Kemudian Kita ditinggal Ibu Sama bapak Itu yang Yang paling Sangat Sakit sekali Ditinggalkan Kedua orang tua Meninggal Berbarengan Alangga Berbarengan dalam Dalam Beda Beda 3 hari Beda 3 hari Iya 3 hari Subhanallah Mungkin Bapak Sama Ibu itu Sehidup semati Mungkin ya Oke luar biasa sekali Ya Gak Gak ada ya Yang Yang beruntun Beda Cuman ya Mungkin ada ya Tapi jarang Tapi jarang Luar biasa Ya yang 2010 Titik terendah Kita pisah Sama ayah Anak-anak Usaha juga Hancur Gitu ya Mungkin Itu Bentuk kasih sayang Allah ya Introfeksi Kita harus Introfeksi Apa yang Selama ini Ada miss Ya Kami berdua Ada miss Gitu Tapi itu Bukan musibah Itu hanya Bentuk kasih sayang Allah Sama kita Kalau orang lain Bilangnya Mungkin Memisi bahaya Tapi Menurut Saya Itu adalah Bentuk kasih sayang Allah Sama Sama saya Langga Sama Uma Gitu Jadi Uma Mungkin harus Introfeksi Apa yang Selama ini Uma Lakukan Mungkin Salah Gitu Ya Ya Itu Aja Langga Tapi Seiringnya Dengan Waktu Kita Kan Harus Tetap Berjalan Hidup Harus Tetap Berjalan Terus Kita Jalani Alhamdulillah Sedikit Temis Sedikit Karena Saya Kan Usaha Sendiri Langga Mungkin Kalau Beda Langga Usaha Yang Sendiri Sama Usaha Berdua Dengan Suami Beda Langga Makanya Kalau Usaha Itu Harus Barengan Harus Satu Frekuensi Makanya Saya Sekarang Lagi Nyari Yang Satu Prove Siap Amin Bismillah Oma Kita Doakan Sama Semoga Ada The Next Yang Bisa Menemani Oma Saya Belajar Pengen Pengen Bersih Dali Ribak Pengen Sekali Gitu Tapi Ini Alhamdulillah Belum Belum Masih Jalan Buat Oma Saya Pengen Sekali Karena Usia Udah Mau Hampir 50 Berapa Bulan Lagi Gitu Saya Pengen Bersih Dari Ribak Anak Anak Pengen Pengen Usaha Tapi Alhamdulillah Anak Anak Saya Mandiri Yang Mahasiswa Juga Udah Punya Usaha Teo Tutup Oncong Sarasa Yang Belokan Cikadu Alah Alhamdulillah Segera Cikadu Cikadu Teo Sarasa Alhamdulillah Udah Mau Dua bulannya Berjalan Omsetnya Naik Terus Kakaknya Juga Sekarang Udah Mulai Belajar Buka Ketering 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 Anissa Ketering Sama Angkringan Angkringan Alhamdulillah Tinggal Si Bungku Nih Si Bungsu Masih Kecil Si Bungsu Sudah Mulai Ikut Kursus Rias Ikut Rias Ikut Rias Alhamdulillah Jadi Ibu Nanti Nissa Kalau itu Diajakin Iya Diajakin Insya Allah Ada Ada Tim Muah Dei Namanya Dei Dei yang Mau ngajarin Gitu Keren Sekali Inspiring Sekali Oh iya Ini Oma Sekarang Kan Kondisi Yang Pandemi Oma Banyak Orang Yang Kehilangan Pekerjaan Plus Juga Ada Orang Yang Mungkin Pesan Pesan Oma Untuk Bagi Keluarga Kita Sudara Kita Yang Sekarang Dalam Kondisi Kurang Beruntung Mungkin Ada Yang Sampaikan Agar Mereka Bisa Lebih Giat Lagi Lebih Kreatif Lebih Bersa Lagi Pesan Pesan Buat Teman Yang Mungkin Masih Ada Di rumah Lagi Op Ya Gitu Apapun Yang Kita Kerjakan Apapun Yang Bisa Kita Lakukan Misalnya Kita Bisa Berjualan Atau Kita Bisa Ada Peluang Untuk Usaha Berusahalah Kita Bersabar Dan Kita Terus Berdoa Berdoa Sama Allah Insya Allah Allah Akan Memberikan Rizki Rizki Yang Yang Baik Yang Luar Biasa Buat Kita Asal Kita Ikhlas Sabar Menjalannya Insya Allah Insya Allah Akan Selalu Bersama Kita Mungkin Hanya Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Oma Ini Momen Langkah Sikili Langkah Tempat Oma Ngobrol Lebih Panjang Dengan Oma Terima kasih Luar Biasa Terima kasih Teman-teman Terima kasih Telah Menonton Ingat Selalu Untuk Comment Like And Subscribe Di Channel Nyalang Aku Suma Kalau Sudah Apa Silahkan Comment Di Bawah Terima Sampai Setelah Menonton Saya Cukupkan Sekian See The next Video Wassalamualaikum Walaikum Alhamdulillahirrahmanirrahim